Dari dulu gue gak pengen nih misalnya Onat Mania, Onat ini enggak, kayaknya Onat-Onat aja deh. Tapi kalau band? Enggak ada gue. Leong? Leong aja sih. Leong aja? Enggak ada Leong Mania, Leonglicious. Coba deh lu pikir orang-orang misalnya lu suka Michael Jackson, sebutannya apa? Bingung deh. Kagak ada. Atau Maria Carey? Kagak ada. Ya udah sama gue pengen kayak gitu. Kayak gitu ya? Seperti itu lah. Keren, keren. Kalau om Steven gimana? Karena berkomunitas gitu ya kan, jadi mereka tuh suka, disuka gitu kalau disebut kawanan gitu. Oke. Mereka suka gitu. Kawan Steven. Iya, kawanan gitu lebih ke situ. Sebenarnya pada dasarnya sih lebih ya itu tadi bukan fans ke bandnya, tapi lebih ke kawan lah, lebih ke pertemanan lebih ke situ. Biar gak ada jaraknya ya. Biar gak ada jaraknya. Biar gak ada jaraknya ya. Biar gak ada jaraknya ya. Biar gak ada jaraknya. Lebih ke situ sih. Oke siap. Selfie ada gak? Fans. Iya. Iya tentunya ada. Grombolan selfie, grombolan Cepi. Iya. Yang lagi nonton banyak. Wih. Wih. Alhamdulillah ya, banyak yang menantikan kemarin itu. Apa pas selfie pasang di IG langsung ada yang DM tuh, itu kapan, itu kapan gitu. Untuk selfie sih ada dari sejak kompetisi itu terbentuk di bulan Mei tanggal 10. Namanya Selfita. Namanya Selfita. Oh iya ada nih. Yuk Selfita di share ya. Kenapa namanya Selfita? Selfita itu kalau bisa dibilang. Selfienya kita gitu ya. Iya benar-benar. Oh iya benar. Makassar itu beda ya sama Bugis. Iya benar-benar. Tapi Selfie Bugis ya bukan Makassar. Bugis bukan Makassar. Tapi di Makassar bahasa Bugis bukan sih? Bahasa Makassar beda. Beda lagi bahasa Makassar, bahasa Makassar, Bugis-Bugis. Oke siap. Teman-teman Reso kalau misalnya pengen nanya-nanya langsung aja bisa ketik di sini ya. Terus jangan lupa juga kita masih punya 2 smartphone gratis yang bakal dibagiin di akhir acara. Kalau misalnya pengen langsung aja jawab nih kita punya lagi. mising lirik, tebak lirik. Nah itu teman-teman yang mau ikut buruan. Nah liriknya adalah berkali-kali salahmu ku titik-titik-titik. Berkali-kali pula kau lakukan terlambat gini titik-titik-titik. Harapku kembali maaf rasaku telah titik-titik-titik. Lagu apa nih? Lagu siapa nih aku dong? Lagu itu lagu Selfie. Lu jangan bilang harusnya. Oh siapa ya siapa ya gitu. Masih polos, masih polos. 2-1. 2-1. Lagi lucu-lucunya nih. Yang lain tiga-tiganya cowok sudah berumur lagi. Coteng-coteng. Sebentar lagi Selfie bakalan perform teman Reso dan juga Kak Ulamuda. Langsung aja dijawab tadi ya titik-titiknya. Karena ada 2 smartphone yang bakalan dikasih sama Reso di akhir acara. Oke. Langsung aja. Selfie siap-siap yuk. Uduh. Ratu Cengko. Ratu Cengko dari Bugis. Kak Ulamuda teman-teman Reso ini dia Selfie Yama dengan Mati Rasa. Terlalu sakit yang ku rasakan. Hingga tak bisa aku ungkapkan. Air mataku pun telah habis kini. Hilang bersama rasa cintaku yang masih. Berkali salahmu ku maafkan. Berkali pula dusta kau lakukan. Terlambat kini sesalmu. Usah harapku kembali maaf rasaku. Tengku dost.. Telah mati...? Antaikan ku setia, mungkin ku takkan pergi. Masih bersamamu, arungi bergerak ini Telah terlatih, selalu kau kuat sakit hati Hingga rasa cintaku padamu pun mati Kini baru sesal yang kau rasa melanda hidupmu Betapa sunyi kosong malamu tanpa adaku Telah terlalu sakit jauhku, mati rasa hatiku Tak lagi ku menghadapmu Terima kasih telah menonton! 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 cengkuk 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 bawahnya kalau itu senut-senut bawahnya senut-senut iya kalau tidak bisa nggak bisa dokem gitu nah itu kalau kita denger dangdut nggak joget batin kesiksa itu ceritanya kayaknya diboongin cowok ceritanya ya ceritanya ya diboongin kisah nyata nggak enggak dong kalau kisah nyata di Indosiar tuh kalau salah terus-terus gimana diboongin terus gimana itu diboongin cowok akhirnya ceweknya itu diajak balikan udah nggak mau gitu loh itu apa namanya cowoknya itu ceritanya disitu selingkuh ya gitu loh aduh cowok apaan tuh ada ada yang kurang berarti cowoknya ada yang kurang iya kurang apa tuh biasanya Tom kurang speaknya hahaha ini pasti yoi kalau speaknya asing balik lagi tuh bener-bener mau selingkuh seribu kali juga aman pelaku apa gimana nih pelaku nih enggak pernah selingkuh nggak ya abu aja dong lu pernah selingkuh nggak ada bini gue susah eh tapi kalau misalnya pas bini lu marah nih lu speaknya apa sih biar-biar nanti balik lagi aman gitu aduh kema aja diam aja diam ya susah kalau lu lu kalau ini gue emang makin logas makin makin ngegas ya oke iya 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 buat temen-temen Rezo yang ada seribuan orang ya yang lagi nonton nih kalau misalnya cewe lu marah dimin aja dimin aja dulu nanti juga balik lagi ntar juga balik lagi kalau nggak balik-balik gimana Hah nyesel dong nanti cewek ada pertanyaan cewek ada eh mat lu gimana kalau itu nggak bisa diumbar sebab itu kan koncian itu soalnya ya nggak eh kalau dia tahu trik ntar bahaya ya ada di depan lagi aduh soalnya peluang salah ada nih terbuka lebar onet gimana tuh sering sering bohongin cewek oh dia jagonya kayaknya makanya fansnya banyak fansnya banyak lu jangan gangga nih di di live-nya Rezo di komen-komen onet lucu banget respect lucu terus gitu loh hubungannya bohongin cewek apa ya kan kan fansnya banyak nih fansnya 怎麼 ya ya poh abad quant ben abad abad